KPK menjegah Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu pergi ke luar negeri. Bukan hanya Heviarita, Komisi Antiraswa juga melarang tiga orang lainnya, yakni suami Wali Kota Semarang, Alwin Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasiral Indonesia Kota Semarang Mariono, dan pihak swasta Rahmat Jangkar. Lalu, kasus apa yang menyebabkan Wali Kota Semarang dicegah ke luar negeri? Jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, Wali Kota Semarang itu dicegah ke luar negeri berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap jatah intensif para pegawai atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Heviarita diduga terjerat penerimaan gratifikasi serta korupsi, pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang pada 2023 hingga 2024. KPK kemudian mencari barang bukti dengan menggeledah kantor Wali Kota Semarang selama 10 jam pada Rabu 18 Juli 2024. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK membawa dua kopar dan satu kardus. Hingga kini keberadaan Wali Kota Semarang belum diketahui. Heviarita juga belum memberikan pernyataan terkait penggeledahan KPK di kantor Wali Kota Semarang. Direktur penyidikan KPK Alsep Guntur Rahayu menegaskan, pihaknya tidak mencampuri atau mempertimbangkan aspek politik dalam pengusutan dugaan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Semarang. Alsep mengatakan, pihaknya tidak mempertimbangkan kerana pihak terkait apakah sedang dalam proses pencalonan atau tidak. Menurutnya, saat penyidikan menemukan adanya peristiwa pidana korupsi, maka perkara itu akan dibawa ke forum ekspos atau gelar perkara. Kemudian saat forum ekspos sepakat kasus itu cukup bukti untuk dibawa ke penyidikan dan menetapkan tersangkang, maka Direkturat Penyidikan KPK akan mengusut kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!